Halo Sobat Bodyfit, di video kali ini kembali lagi di program hari ketiga yaitu melatih otot kaki, otot bahu, dan otot perut Nah, buat teman-teman yang ingin tahu gimana caranya menggabungkan 3 otot itu jadi latihan untuk hari ketiga, langsung simak videonya Sebelum kita mulai, jangan lupa buat teman-teman yang baru mampir di channel Bodyfit Kalian subscribe channel ini, supaya kalian terus dapat notifikasi video-video yang bermanfaat Sekarang langsung aja, kita akan latihan otot kaki, otot bahu, dan otot perut dengan alat yang ada di rumah Oh iya, buat kalian yang belum tahu untuk latihan di hari pertama dan hari kedua kalian bisa lihat videonya di pojok kanan bagian atas Untuk hari ketiga, kita akan melatih otot kaki terlebih dahulu Siapkan bangku untuk melatih otot paha depan dan paha bagian belakang dan juga otot gluteus atau otot pantat Naikkan satu kaki kanan ke atas, lalu naik dan turun Saat naik, buang nafas, dan saat turun, tarik nafas Lakukan sebanyak 2 sampai dengan 3 set Untuk pemula, lakukan satu set saja Lakukan secara bergantian Dan untuk repetisi, lakukan semampunya Sekarang kita akan masuk untuk alternatif berikutnya Untuk bangku kita singkirkan terlebih dahulu Kita akan melakukan gerakan squat Untuk latihan ini Melatih otot paha bagian depan, paha bagian belakang, dan otot gluteus Otot pantat Jadi sama Teman-teman bisa ambil atau pilih salah satu dari gerakan pertama Atau gerakan squat ini Lakukan sebanyak 15 atau 12 kali Dan teman-teman juga bisa lakukan 2, 3, atau 4 set untuk gerakan squat ini Buat teman-teman yang ingin menambah masa otot Tentunya kalian harus menambah beban saat kalian latihan Kalian bisa gunakan karet band atau rubber yang bisa beli di online shop Untuk melakukan gerakan-gerakan Untuk melatih otot kaki Seperti squat yang saya contohkan di video ini Lakukan gerakan ini Sama 2-3 set Dan untuk repetisi Sesuaikan dengan kemampuan Untuk bebannya juga teman-teman Sesuaikan dengan kemampuan masing-masing Karena masing-masing orang Tentunya akan berbeda Kekuatannya Sekarang saya akan contohkan dari samping Bagaimana menggunakan rubber ini Untuk melatih otot paha bagian depan dan paha bagian belakang Terutama buat pemula yang gak bisa nge-gym Ataupun gak bisa fitness Sekarang untuk alternatif berikutnya Kita menggunakan tali tambang Nah buat teman-teman yang punya tali tambang Kalian bisa gunakan alat ini Untuk melakukan latihan otot kaki Terima kasih telah menonton Untuk latihan berikutnya Kita akan melatih otot paha bagian dalam Untuk pemula teman-teman Tidak perlu menggunakan beban Kalian cukup menggunakan beban badan kalian sendiri Lakukan gerakan ini sebanyak 15, 12, atau 10 kali Teman-teman juga bisa lakukan 2, 3, atau 4 set Saat turun tarik nafas Dan saat naik buang nafas Ingat fokuskan di otot paha bagian dalam Alternatif lain untuk menambah beban Dan sama kita gunakan rubber untuk menambah beban Supaya otot kita lebih cepat berkembang Untuk gerakannya sama Dan untuk penggunaan rubbernya Teman-teman bisa perhatikan Kalian cukup rentangkan rubbernya Taruh kedua tangan di samping bahu Dan untuk gerakannya sama Untuk repetisi sama Dan untuk setnya juga sama Lakukan semampu teman-teman Sesuaikan dengan program kalian masing-masing Sekarang kita akan masuk untuk latihan berikutnya Yaitu melatih otot bahu Buat teman-teman yang belum punya Alat-alat Untuk latihan bahu Kalian bisa menggunakan Berat badan kalian sendiri Untuk melatih otot bahu Tapi disini teman-teman Pasti akan mengalami keterbatasan Nah Buat teman-teman yang Ingin melatih otot bahu Kalian bisa menggunakan bangku Sebagai alat bantuan Lakukan gerakan ini Sebanyak 2 atau 3 set Dengan repetisi Sesuai kemampuan masing-masing Sekali lagi saya sarankan Buat teman-teman yang pemula Sebentar lagi saya akan berikan contoh Melatih otot bahu Menggunakan tali tambang Yang lebih ringan Dan tentunya kalian bisa melakukan Dimana saja Sekarang kita akan menggunakan rubber Sebagai alternatif Melatih otot bahu Bagian atas Tentu buat teman-teman Yang belum punya rubber Kalian juga bisa gunakan dumbbell Untuk latihan ini Nah sekarang saya akan berikan contoh Cara latihan Terutama untuk otot bahu Bahu belakang Gerakannya cukup mudah Kalian cukup ikatkan tali tambang Ke pohon Atau Ke tiang yang kuat Kemudian lakukan gerakan Seperti contoh pada video ini Untuk pernafasan Saat turun Tarik nafas Dan saat Membuka tangan Buang nafas Fokuskan di otot Bahu belakang Untuk set dan repetisi Sama Kalian bisa gunakan Dua set atau tiga set Dan untuk repetisinya Lakukan sekuatnya Nah ini contoh Untuk menggunakan Rubber atau karet Kalian bisa gunakan Karet ban Atau Kalau kalian pengen beli Rubber Kalian bisa juga beli di online Gerakannya seperti ini Saat buka Buang nafas Dan saat menutup Tarik nafas Lakukan 15 atau 12 kali repetisi Dengan set yang sama Dua, tiga, atau empat set Sekarang kita akan melatih Otot bahu Bagian depan Kita akan menggunakan Tali tambang Untuk melatih otot bahu Bagian depan Cukup kalian Mengaitkan Tali tambang Ke pohon Atau tiang Sama Persis seperti Saat kita melakukan Latihan otot bahu Samping Otot bahu belakang Kalian cukup Menaikkan kedua tangan Ke atas Ingat Posisikan Kedua kaki Sedikit ke depan Ya Posisinya sama persis Seperti pada video Lakukan Sebanyak 15 12 Atau 10 repetisi Dengan set Tiga atau dua set Lakukan semampunya Untuk pernafasan Saat turun tarik nafas Dan saat naik Buang nafas Saya pikir cukup Untuk latihan Latihan bahu Dan latihan kaki Kali ini Buat teman-teman Yang punya dumbbell Kalian bisa Gunakan dumbbell Juga Untuk melatih otot Bahu Bahkan Teman-teman juga bisa Melatih otot kaki Dengan menggunakan dumbbell Nah sekarang Sekarang kita akan Masuk Untuk latihan berikutnya Yaitu latihan perut Latihan perut kali ini Kita akan Menggunakan Matras Atau anduk Untuk melakukan Latihan perut Untuk gerakan pertama Kita gunakan Crunch Untuk melatih Otot perut Bagian atas Teman-teman bisa Lakukan gerakan ini Sebanyak 15 Atau 20 Kali Dan teman-teman Bisa lakukan 2 atau 3 set Untuk latihan berikutnya Kita akan Gunakan Abdominal Twist Teman-teman juga Bisa melakukan Latihan ini Sama 2 atau 3 set Dengan repetisi 15 Atau 20 Kali Nah untuk Latihan berikutnya Yaitu Melatih otot Perut bagian bawah Kalian juga bisa Melakukan Gerakan ini Sebanyak 15 Atau 20 Kali Dan kalian bisa Lakukan Sebanyak 2 atau 3 set Saya pikir cukup Untuk Latihan kali ini 3 macam Latihan Yang bisa kalian Lakukan Di rumah Dengan alat-alat Yang Seadanya Kalian bisa Gunakan Rubber Atau bisa Gunakan Dumbbell Atau bisa Gunakan Tali tambang Untuk berbagai Variasi latihan Untuk otot Kaki Otot perut Dan otot Bahu Saya pikir cukup Sampai disini Semoga video ini Bermanfaat Buat teman-teman Semua Jangan lupa Gabungkan Latihan-latihan Yang tepat Untuk mencapai Hasil yang Maksimal Sampai Sampai ketemu lagi Di video-video berikutnya Salam Bodifid Gan dakika Bun Sampai